Intro Perkenalkan gini dulu, saya Ayun Da dari Niaga Hoster, kami base di Jogja, penyedia layanan web hosting Berdiri sejak tahun 2013 dan salah satu bentuk kami untuk membantu lebih banyak orang melalui kesuksesan online adalah melalui conference event seperti ini Brand Marketing Con sendiri adalah event yang pertama kali diadakan oleh Niaga Hoster yang mengangkat topik besar seputar branding dan digital marketing Harapannya dua topik ini bisa membantu lebih banyak para pelaku bisnis untuk melalui kesuksesan online Oke, jadi boleh ya langsung udah rame nih yang perkenalan di chat Ada dari Bandung, ada dari Jakarta juga, terus Palembang, ada yang dari Medan juga Selamat bergabung ya, semoga sesinya bisa bermanfaat Boleh, tanpa berlama-lama kita akan segera memulai sesi kita sore ini bersama Mas Aji Dipersilahkan Mas Aji Halo, selamat sore semuanya, it's all that everyone bisa join sesi ini Mungkin perkenalkan dulu saya Aji dari Kantar, saya selaku Brand Guidance Lead dari Kantar Dan saya mau coba membawakan sebuah topik diskusi mengenai hubungan antara brand sama manusia Tapi mungkin untuk yang belum kenal kantar itu, mungkin kita mau show sedikit ya Ainda Tentang apa itu kantar dan sebenarnya kantar itu seperti apa Boleh, silahkan Terima kasih telah menonton! 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 brand guidance systems transform decision making and grow your brand understand people inspire growth jadi kalau mungkin masih belum kurang jelas dari videonya kami di kantar ini salah satu ekspedisinya adalah brand guidance brand guidance artinya kita membantu brand-brand supaya bisa tumbuh inspiring growth and that's what we are kita mencoba meng-understand people mengenal manusia dan meng-inspire growth kayaknya gak perlu berlama-lama lagi mungkin saya mencoba untuk langsung masuk ke materinya ya jadi salah satu topik yang mau saya bawakan saat ini adalah sebetulnya berkaitan dengan gimana caranya kita meng-humanize atau meng-understand people yaitu humanizing brand dan kita sering dengar akhir-akhir ini it's important to be human it's important to be more human in fact di masa-masa seperti ini dan ini tidak hanya berlaku untuk masing-masing pribadi kita saja tapi brands di Indonesia juga bisa membenefit ke audiensnya masing-masing jika mereka menjadi lebih manusia kepada audiensnya oke bahwa sebetulnya kalau misalnya kita melihat quote ini tadi yang saya tadi bicarakan quote ini lumayan cukup powerful ya dimana sebetulnya kalau misalnya kita melihat kita itu setiap saat itu memang mencoba mendengarkan cerita ya sebagai manusia ya dari mulai kita bangun dan bahkan ketika kita tudur bahkan ketika kita bermimpi juga kita sedang mendengarkan apa atau kita menceritakan pada dirinya sendiri mengenai cerita-cerita fun stories gitu ya dan ini sebetulnya kembali lagi kepada apa yang sudah kita dikondisikan pada saat kita masih kecil jadi kalau kita kalau kita lihat sorry ini masih bisa lihat nggak screen saya aman mas aman oke oke jadi kalau misalnya kita melihat salah satu alasan kenapa ini terjadi adalah di antara kita pasti kita sudah mulai diceritakan tentang dongeng-dongeng dongeng lokal, dongeng internasional seperti kancil, putri salju dan saya rasa sebagian besar dari kita juga pasti pernah mengalami ini diceritakan oleh dongeng-dongeng oleh manusia atau oleh orang yang sangat dekat dengan kita biasanya dengan ibu kita atau mungkin keluarga dekat kita dan kita sudah terkondisikan sepertinya untuk menerima informasi melalui cerita-cerita tersebut dan cerita itu datang dari orang yang paling dekat atau orang yang kita percaya nah fenomena ini untuk menerima informasi dari stories atau dari cerita itu sebenarnya sangat berkaitan dengan learning yang kita dapat dari advertising untuk teman-teman di sini yang mungkin wondering salah satu ekspertise kita di kantar adalah testing copy kreatif iklan jadi kita mencoba mentes kita sudah mentes sekitar lumayan banyak ya 2-3 ribu sampai 4 ribu iklan di Indonesia along the years dan kita mencoba melihat nih di antara iklan-iklan ini di antara iklan-iklan yang kita tes kan ada iklan-iklan yang memiliki story kadang-kadang ada iklan-iklan yang tidak memiliki story dan kita mencoba melihat perbedaannya dari performance itu seperti apa iklan-iklan yang tidak memiliki story dengan story itu punya tendensi lebih untuk mendapatkan score yang lebih tinggi untuk ekspresiveness yaitu seberapa engaging si iklan ini dengan audiensnya dan branding artinya brandnya sangat diingat oleh audiensnya jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita stories itu penting dalam mendesaminasikan atau memberikan informasi tapi dengan story sendiri itu ternyata gak cukup karena pada dasarnya kalau kita melihat sama ya grup iklan-iklan yang memiliki story dengan grup iklan-iklan yang tidak memiliki story bahwa score untuk trustnya itu tidak berbeda bahkan untuk iklan-iklan yang tidak punya story trustnya lebih tinggi so artinya apa disini? artinya bukan cuma dari story-nya sendiri itu yang membangun trust tapi brandnya tersebut juga harus menjadi trusted harus dipercaya dan brand tersebut juga harus bisa dipercaya dengan personality yang sama nah kita coba gali sedikit ya gali sedikit lebih jauh tentang angle ini ya tentang apa itu trust dan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan atau trust ini dari brand tapi untuk menyewakan persepsi dulu sedikit tentang brand itu apa jadi kadang-kadang kan kita tahu banyak orang bilang oh brand itu produk, brand itu barang pada dasarnya kok itu ada definisi dari brand itu sendiri brand itu adalah sebuah image atau identitas yang dikaitkan dengan produk atau jasa yang dimarketkan jadi kalau misalnya kita melihat sedikit lebih dalam tentang definisi ini artinya apa? artinya brand itu sebetulnya tinggal di dalam pikiran manusia brand live, grow, shrink, and stays in the human mind dan artinya apa? bahwa setiap interaksi yang terjadi antara konsumen dengan produk atau jasa yang sudah memiliki identitas tersebut ini akan ter-reinforce di dalam pikirannya konsumen ini akan menjadi persepsi yang masuk ke dalam pikiran konsumen dan melekat terhadap produk atau barang jasa yang memiliki identitas tersebut dan biasanya ini yang biasanya kita sebut brand equity atau mengukur brand equity jadi jangan ragu ya bahwa kalau misalnya ditanya brand itu di mana oh tinggalnya di dalam pikiran manusia tinggalnya sebagai kumpulan dari persepsi nah trust itu sendiri trust itu juga merupakan sebuah persepsi cuman yang jarang diketahui orang trust ini adalah salah satu persepsi yang kuat one of the most powerful associations atau one of the most powerful perceptions yang bisa dimiliki oleh brand kenapa? kalau misalnya kita melihat di sebelah kiri ini di sebelah kiri ini adalah consumer decision making cycle biasanya ya kalau misalnya kita melihat ada need ada kebutuhan dari konsumen atau trigger untuk mendapatkan atau memenuhi sesuatu kebutuhan manusia manusia akan berpikir oh yaudah berarti akan muncul sebuah consideration proses consideration atau proses evaluasi untuk memilih mana nih yang bisa memenuhi kebutuhan saya ini dan akhirnya itu melihat menjadi sebuah moment of purchase jadi membeli sebuah barang atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut dari membeli tersebut maka si orang ini akan punya post purchase experience itu saat menggunakan brandnya tersebut dan akhirnya sampai muncul kebutuhan atau need tersebut ter-trigger kembali jika brand tersebut punya trust atau cara membangun trust dari brand tersebut adalah dari sisi experience ini jadi jika ada experience yang baik maka itu akan membangun trust tersebut dan powerfulnya dan kekuatan trust disini adalah apa dimana dia bisa men-shortcut ini semua jadi begitu ada trigger muncul kembali ada need muncul kembali konsumen tidak perlu melakukan lagi consideration lagi dari awal evaluasi lagi dia akan masuk ke namanya loyalty loop sehingga dari trust ini dia akan langsung purchase akan terbangun lagi experience-nya dan akan memperkuat cycle ini kembali nah itu pentingnya dari trust trust terhadap brand tersebut namun dari sini kan kita jadi bertanya kan sebenarnya experience seperti apa sih yang bisa membangun trust ini dari kantar kita melakukan berbagai studi untuk mendalami trust ini kita percaya bahwa trust itu dibangun oleh tiga prinsip utama atau yang gampangnya disini kita bilangnya tiga i ya yang pertama adalah integrity atau integritas jadi sebetulnya simple sekali integritas itu adalah simply doing what you promise to do and consistently artinya kalau misalnya sebuah brand punya proposisi fungsional maupun non-fungsional ya emotional juga bisa menjadi sebuah proposisi dari brand dia brand tersebut mendeliver promise ini lagi dan lagi dan lagi secara konsisten tapi di dunia sekarang delivering experience seperti itu tuh nggak cukup ternyata untuk membangun trust makanya ada I kedua which is inclusion inclusion disini adalah penting jadi untuk membedakan antara inclusion atau inklusifitas dan eksklusifitas karena seringkali brands-brand di masa ini adalah melakukan eksklusifitas mereka membuat sebuah membership mereka menjadi limited mereka menjadi eksklusif ya bisa-bisa dibangun sih eksklusifitas seperti itu untuk sebuah brand tapi ada kemungkinan kalau terjadi eksklusifitas itu untuk mengalienate atau kesampingkan sebagian dari target audiensnya inclusifitas ini disini lebih condong terhadap mencoba memberikan kontrol dan disini kuncinya adalah kontrol kepada audiens atau target audiensnya dan mengajak audiensnya terlibat di dalam dunia brand tersebut dan yang terakhir yang terakhir adalah identification tapi identification sendiri ini bukan cuma kayak membuat sebuah identitas seperti kita tahu sendiri brand sendiri adalah sebuah identitas tapi identification yang masuk ke dalam ranah emosional yang masuk ke dalam koneksi at the human level jadi disini brandnya juga untuk mendapatkan that connection that emotional connection dengan konsumen brand tersebut juga harus menjadi lebih berani berani terbuka berani spontan dan tidak berpura-pura mungkin biar jelasnya untuk lebih jelasnya lagi kita coba melihat contoh dari isi prinsip dari trust ini di Indonesia we'll take a look at three brands jadi disini kita bisa melihat brandsnya tersebut dan kita bisa juga melihat trust index dari data brand Z kita buat teman-teman yang mungkin bingung brand Z itu apa jadi brand Z itu adalah sebuah studi tahunan yang kita lakukan di market-market seperti Indonesia dan di seluruh dunia untuk mengevaluasi sebenarnya brand equity mana yang paling baik atau yang paling kuat di kategorinya nah kalau misalnya kita kembali ke trust untuk yang pertama integrity salah there's no better brand untuk merepresent integrity daripada Indomie trust indexnya hampir 1,4 lebih kuat 1,4 kali lebih kuat dibandingkan brand di kategorinya kenapa? karena karena kalau misalnya kita lihat Indomie secara mendalam Indomie itu adalah sebuah champion dalam memberi mendeliver brand purpose-nya yaitu apa? authentic Indonesian culinary experience dan apa ya celebration dari kultur Indonesia coba kalau misalnya kita melihat apa rasa-rasa yang available gitu untuk Indomie pasti rasa-rasanya yang kita bayangkan juga punya cabai hijau rica-rica that Indonesian that authentic Indonesian culinary experience itu yang benar-benar dideliver oleh Indomie dan dideliver secara konsisten baik dari produknya maupun dari narasi komunikasinya dan ini yang membuat brand ini terlihat sangat memiliki integritas yang sangat tinggi di audiensnya untuk yang kedua inclusion kita coba move away sedikit dari FMCG dan masuk ke servisnya dan salah satu servis yang kita bicarakan itu adalah YouTube tentunya inclusion di YouTube ini sendiri dibantu oleh nature dari kategorinya sendiri dimana social media memang the user personality itu terbawa ke dalam experience itu sendiri tapi kalau misalnya kita melihat YouTube sebagai publisher YouTube itu juga memberikan korsi kontrol sangat tinggi kepada users salah satu contohnya adalah pada saat YouTube membolehkan usersnya untuk skip advertising di dalam platformnya padahal advertising adalah salah satu revenue streamnya dia dan itu yang membuat YouTube cukup terdepan di dalam yang kita bilang inclusivity atau inclusion lalu yang terakhir yang terakhir adalah identification dan disini saya mau coba membawa brand aqua kita lihat teks ini saya mau di sini di ruangan ini saya yakin semuanya sudah tahu nada-nada apa yang meletak di itu atau mungkin cuma saya sendiri ya tapi kalau dari situ ini yang kuat disini adalah bahwa si aqua berhasil menge-reinforce Q ini dimana purpose-nya untuk memberikan mineral air mineral yang segar itu sangat emosional atractive dan mungkin jamannya dulu kita sempat melihat bahwa air minum yang bisa dipercaya dibeli di warung adalah aqua gitu kan dan brand tersebut gak berhenti disini tapi dia juga mulai menge-reinforce ini terus terus sampai mungkin beberapa waktu yang lalu mereka punya campaign ada aqua that Q sendiri ada aqua dimana kalau misalnya kita mau membeli aqua itu kita selalu nanyakan ada aqua itu dan koneksi itu emosional connection itu yang membuat aqua ini teridentifikasi sebagai sebuah brand yang connecting emosional terhadap konsumen gitu ya itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dan kita lihat mereka memang trusted brands yang cukup tinggi punya score trust yang cukup tinggi di masifasi kategori nah so that's trust sekarang kita ngomong sedikit tentang personality tadi kan kita bicara ya bahwa ada you need to have you need to be a trusted brand dengan a matching personality ini saya mau membawa lagi sebuah quote ini dari a good client partner dari kantar yang menurut kami sangat-sangat spot on men-define personality jadi kalau kita melihat katanya sendiri artinya kan sebetulnya memberikan sebuah persona kepada brand supaya brand tersebut itu lebih termanusiakan lebih accessible lebih intim dengan konsumennya gitu ya so it's quite straightforward tentang personality justru yang susah di personality ini adalah aplikasinya aplikasi dari personality sekarang saya mau tanya sedikit deh bagaimana approach yang paling tepat untuk membuat brand untuk membuat personality brand jadi quick check lagi around this room siapa disini yang gak pernah dengar tentang Myers-Briggs atau 16 personalities mungkin untuk untuk reference aja saya disini adalah INFP yang merupakan mediator gitu disini atau mungkin yang lebih progresif lagi di audiensnya pernah mendengar Enneagram personality 1-9 disini saya personality 6 just reference aja atau mungkin saya clearly I take too many of these personality test tapi untuk digunakan di dalam brand personality personality seperti ini itu terlalu complicated kita harus come up with a more practical approach kalau misalnya kita mau apply to brands disini saya mau mengintroduce sedikit tentang character Z archetypes character Z archetypes ini adalah didasarkan dari kalau misalnya ada yang pernah mendengar Jungian archetypes dari Carl Jung salah satu psikologis yang cukup ternama ini dikaitkan personality ini dikaitkan dengan familiarity kita manusia dengan yang tadi kita sebut dongeng atau stories yang kita dengar di masa-masa kecil kita jadi personality-personality yang muncul disini akan sangat terat bisa terbayangkan di dalam pikiran kita dan ini men-define personality brand menjadi dua matrix dari matrix dasarnya dari change sama safety yaitu brand yang aman menjadi brand yang sangat dinamis atau salah satu matrixnya adalah brand yang successful atau well-being yaitu successful terhadap eksternal atau well-being terhadap diri sendiri dan tiap brand ini punya karakteristik yang men-define traits atau matrix tersebut untuk mungkin lebih clear lagi untuk menjelaskan lebih gampang lagi kita coba I'll try crowd engagement disini tebak-tebakan untuk melihat beberapa brand di market Indonesia ini coba ini brand pertama Lifeboy kira-kira mungkin ada yang bisa menebak dia termasuk dalam personality apa mungkin boleh pakai feature chat ya atau mas Aji boleh tuh tebak-tebakan tuh ada yang jawab hero ada yang lain mungkin ada yang friend oke maiden hero nurse oke menarik menarik betul yang job nurse congratulations ya Lifeboy kalau misalnya kita melihat cara dia membawa dirinya dalam mengedukasi keluarga-keluarga Indonesia untuk membersihkan diri atau cuci tangan dia memang terlihat personality-nya sebagai nurse atau mother disini yang kedua coba kita bayangkan Rexona Rexona sebuah brand dia adalah brand kalau misalnya kita ini ya kita dicek lagi dia yang brand yang adventurous yang berani dan iklan-iklan-nya selalu aktif kira-kira dia termasuk dalam personality apa coba saya lihat chatnya sedikit oke boleh Urami tuh masih jawab tuh kebakannya rebel friend dreamer hero untuk yang jawab hero selamat Rexona karena dia berani tapi dia tetap you know aktif dan positif dia masih dia termasuk dalam brand personality hero finally yang terakhir telkomsel ayo kita coba tebak-tebakkan lagi kira-kira telkomsel masuk personality apa ayo teman-teman gimana nih telkomsel apa nih langsung dapet nih langsung kini ya berarti nyimak bener nih dari tadi penjelasannya masaji nih betul telkomsel itu termasuk dalam king ini terlihat dari cara dia membawa dirinya yaitu in control ya kan kalau misalnya kita melihat klan-klan confident auranya confident dan in control itu yang membuat telkomsel terpancarkan sebagai sebuah king nah selamat ya yang menjawab benar untuk kuis kecil-kecilan ini nah untuk bagaimana si personality ini bisa membantu atau tidak membantu brand di Indonesia kita lihat pengaruhnya kita bisa melihat beberapa contoh menarik nih dari dua brand yang ada di Indonesia yang pertama adalah BTN di contoh yang sebelah kiri BTN adalah salah satu example yang baik dimana brand tersebut mengalign personality-nya dengan purpose yang dibawa oleh brand tersebut kalau misalnya kita tahu BTN kan fokus dia atau produk fokus dia adalah KPR yang lumayan affordable ya yang dikaitkan dengan membantu keluarga-keluarga baru sehingga dia sangat klop sekali jika dikaitkan dengan personality-nya dia sebagai friend dan ini benar-benar aligns well dengan proposition tersebut on the right hand side Bukalapak kalau misalnya kita melihat Bukalapak dan melihat personality-nya sebagai joker dengan gaya candaannya yang lumayan unik di awal itu sebenarnya dulu dia membantu Bukalapak mendiferensiasikan brand mereka namun kalau misalnya kita melihat di kategori ini pada waktu itu bahwa security and trust dalam berbelanja di dalam e-commerce itu menjadi penting agak kurang klop gitu kalau misalnya personality-nya adalah joker sehingga waktu itu Bukalapak memiliki sebuah memiliki they had a hard time mengasosiasikan si brandnya tersebut dengan security dan trust di e-commerce yang pada akhirnya mereka meluncurkan sebuah komunikasi yang kaitannya membantu UKM dan berhasil men-shift personality-nya dari joker ke wise akhirnya itu yang membantu Bukalapak mendapatkan assurance dari konsumernya di dalam security and trust dalam belanja e-commerce sekarang kalau misalnya kita lanjut lagi untuk di Indonesia sendiri sebetulnya kita bisa melihat ya strong personality benar-benar adalah hallmark of a strong brand bahwa kalau brand itu punya personality yang kuat ada kemungkinan besar dia adalah brand yang kuat juga kita melihat ranking lagi-lagi dari brand Z kita kita membandingkan top 20 brands ya in terms of brand power atau brand equity dengan top 50 brands dan kita melihat bahwa top 20 brands itu punya tendensi untuk memiliki profile personality yang lebih kuat dibandingkan top 50 brands so likelihood bahwa kontribusi terhadap power yang ini datang dari personality itu juga sendiri namun kalau misalnya kita melihat the common personalities di top 50 brands di Indonesia ini kita bisa melihat bahwa ada personality yang yang condong kecondongan personality di Indonesia adalah terhadap dinensi safety yaitu kalau misalnya kita melihat itu wise nurse friend ini adalah personality-personality yang cukup safe pada dasarnya ini berkaitan dengan kondisi kultur di Indonesia kalau misalnya kita melihat dari dimension of culture kita melihat bahwa market Indonesia atau masyarakat Indonesia ini memang lebih risk adverse dan ini membuat konsumen-konsumen di market kita menggravitate terhadap brand-brand yang memberikan this feeling of safety juga tapi apakah itu artinya brands-brand di Indonesia harus harus wise harus friendly harus nurse apakah brands Indonesia harus safe actually no jadi kalau misalnya kita melihat contoh unik di kategori biskuit dan ini adalah biskuit Tango Tango berhasil membuat sebuah personality yang provokatif dan dari cara brand-nya memposisikan dirinya dari cue-nya siapa pasti semuanya pernah dengar tentang si berapa lapis atusan dari cue tersebut aja dia memberikan apa memberikan persepsi bahwa Tango ini adalah desirable dan dari konten komunikasinya sendiri si Tango ini berhasil untuk meng-tap into that relevant desirable space untuk kategori ini yaitu biskuit ini sangat align dengan dynamic dari kategori tersebut dimana kalau misalnya anda sebuah brand biskuit ya tentunya anda pengen di-desire oleh si konsumen ya so this just shows bahwa it's a plus point disini bahwa kalau misalnya kita go with the norm it's a safe bet kalau misalnya kita brand yang punya persoalan yang wise yang nursing yang friendly it's safe we can all challenge the norm dengan meng-align personality kita lebih kuat lagi dengan core brand idea kita purpose dan relevansi dari kategorinya now we know a little bit about trust and personality and then let's stop and reflect a bit ya jadi by being trusted and creating a personality and talking about this to the audience kita bisa membuat brand kita lebih human so what else do humans do yang what brands can do as well well kalau misalnya kita bicara tentang manusia ya a person doesn't only listens as well and ternyata listening is a very important thing to do for a brand untuk brand tersebut bisa mengerti konsumennya karena seperti pelayaknya manusia ya listening to stories of other people it can help us grow dan di konteks ini juga sama brands that listen to their consumers can also grow as well kita pengen tune in gitu ya pengen brand ini bisa tune into the micro stories of the consumers and salah relevan sekarang adalah menggunakan chat coba mungkin saya tanya disini apalagi ini masa-masa kayak gini ya kita sulit banget bertemu dengan teman-teman kita secara langsung how many times kita cerita curhat di chat your typical chat application whatsapp line igdm kita kita di kantor juga merasa bahwa chat medium itu makin lama makin menjadi lebih prevalent dalam menceritakan stories dan dapet stories dan kita juga mau brands ini mencoba mendapatkan akses ke consumer stories di Indonesia dan kita mencoba membuat conversational AI yang bisa membantu brands tersebut listening untuk story stories of the consumers in a more effective untuk lebih jelasnya mungkin ini ada studi kasus studi kasus gimana si micro stories ini bisa membantu sebuah brand dan ini adalah contoh brand detergent yang kita bantu dengan conversational AI kami jadi disini si brand nya sendiri pengen tahu mereka pengen tahu apakah elemen atau persepsi apa yang dirasa penting oleh konsumen dalam memilih brand detergent dari studi -studi sebelumnya kita dapat insight senang memilih detergent yang bisa membantu membersihkan noda dengan cepat sekali cuci tapi kita coba eksplor lagi lebih jauh kita mencoba mendengarkan micro stories dari konsumen apa sih yang sebenarnya dikaitkan dengan si mencuci lebih cepat sekali cuci ini dan ternyata kita mendapatkan mendapatkan insight bahwa waktu adalah sesuatu yang penting saving time untuk mencuci karena ternyata di market ini mencuci bukan sebuah aktivitas yang disenangi itu sesuatu yang harus dilakukan jadi pada akhir hari yang berhasil kita lakukan untuk brand ini adalah merubah base assumption bahwa oh iya mencuci lebih cepat sekali cuci itu penting tapi pentingnya itu buat apa untuk saving people's time saving women's time saving the consumer time dan ini kita dapat dari melolah ratusan microstories yang kita dapat dari conversational icon and it helps the brand untuk memikirkan posisi baru mereka juga oh oke berarti apalagi nih yang bisa kita lakukan disini yaitu time sebagai sebuah resource berarti yang bisa dilakukan oleh brand ini adalah memprotect resource itu seperti pakaiannya seperti air listrik dan waktu dan ini membuka pintu brand tersebut untuk melihat territory positioning yang baru so lumayan cepat ya ternyata to really sum it up kalau misalnya saya boleh minta tolong untuk mencoba mengingat empat hal dari diskusi ini I'll probably leave you with these four points pertama stories are important dan dari kecil kita udah dikondisikan untuk menerima informasi dari stories dari cerita so make sure that your brand has an interesting story to tell tapi kedua stories itu will only get us so far the next element yang penting adalah trust dan trust ini datang dari yang tadi ya 3i if people if you still remember ya satu integrity promising to do what you promise to do over and over again inclusion yaitu mengajak konsumen untuk menjadi part of the brand world then identification tapi at a more subconscious emotional level yang ketiga building creating making a personality for your brand so a personality is better than no personality tapi kita juga harus ingat bahwa personality tersebut ada cara amannya di market seperti kita dan ada cara yang lebih cocok yaitu personality tersebut harus match dengan brand core idea-nya dengan brand purpose-nya dengan konteks di brand tersebut di dalam kategori tersebut dan finally yang keempat don't just talk listen sebagai manusia kita juga harus belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan ini brands yang mendengarkan story-storynya konsumen actually punya kesempatan untuk grow lebih cepat dibandingkan dengan brand-brand lain sama seperti manusia kalau misalnya kita sering mendengar cerita kita mengelola ceritanya kita akan tumbuh lebih cepat kembali kandungan lain so I'll stop here oke terima kasih Mas Aji mungkin sebelum kita closing ada closing statement dari Mas Aji tentang materi kita hari ini iya boleh kalau misalnya jangan lupa aja kalau misalnya memang mau sorry ini masih kelihatan gak masih kalau misalnya about this topic jangan ragu untuk hubungi kita atau hubungi saya saya disini ada kontak emailnya juga disitu atau kalau misalnya kantar bisa membantu Anda dengan brand Anda jangan lupa juga bisa kontak teman saya marketing director kami untuk membantu brand Anda tumbuh datang and we'll try to help as humanly possible as we can oke terima kasih Mas Aji atas kesediaan dia mengisi materi sharing banyak insight sama kita hari ini semoga teman-teman semoga teman-teman di sini juga berkenan dengan yang di-share oleh Mas Aji begitu ya akhir kata saya pamit undur diri terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung atas ada kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin dalam proses kita dari tadi menjalankan sesi 4 ini mohon maaf atas nama Niagara terima kasih sampai bertemu di sesi brand marketing selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih